Timnas Vietnam dinilai berada dalam situasi yang lebih menguntungkan ketimbang Timnas Indonesia di fase penyisihan grup Piala AFF 2024 atau yang kini bernama Piala ASEAN 2024, November hingga Desember mendatang. Pengundian Piala AFF 2024 telah rampung dilakukan pada selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 siangwil. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Vietnam sejak fase grup. Berdasarkan hasil undian, tim Garuda menempati grup B berisikan 5 tim bersama Vietnam, Filipina, Laos, serta Myanmar. Dari keempat tim itu, Timnas Vietnam bakal menjadi lawan terberat Timnas Indonesia. Media Vietnam, Soha, mengklaim Timnas Vietnam akan lebih diuntungkan saat bersuat Timnas Indonesia di grup B. Sebab, Squad The Golden Star dijadwalkan menjadi tuan rumah saat berhadapan dengan tim Garuda di Stadion Maidin, Hanoi, tanggal 30 November tahun 2024. Menurut penilaian para ahli, kedua tim Vietnam dan Indonesia diperkirakan akan bersaing ketat untuk memperebutkan posisi teratas grup. Dan dalam perlombaan kali ini, tim besutan pelatih Tim Sang Sik memiliki keunggulan yang cukup signifikan, tulis Soha, selasa. Secara spesifik, sesuai jadwal panitia penyelenggara, tim Vietnam akan bermain di kandang sendiri melawan Timnas Indonesia. Pada saat yang sama, pemain Vietnam juga akan memiliki lebih banyak waktu istirahat. Ya, Timnas Indonesia terpaksa melakoni partai tandang melawan Vietnam. Hal ini dikarenakan setiap tim grup D akan menjalani empat pertandingan, perinciannya adalah dua kali kandang dan dua kali tandang. Tim merah putih akan lebih dulu menjalani partai tandang melawan Myanmar tanggal 24 November dan Vietnam tanggal 30 November. Timnas Indonesia bakal berstatus sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bumkarno, Jakarta, saat menghadapi Laos tanggal 27 November dan Filipina tanggal 7 Desember. Jadwal itu juga cukup merepotkan, karena Timnas Indonesia terpaksa bertanding ke luar negeri dulu, baru kembali ke Jakarta. Hal itu juga berlaku untuk dua pertandingan terakhir. Sementara itu, Vietnam lebih diuntungkan jadwal grup B. Vietnam akan bertandang ke Laos, negeri tetangga pada tanggal 24 November. Laga berikutnya, mereka menjamu Timnas Indonesia pada tanggal 30 November. Dari sini terlihat Timnas Vietnam memiliki waktu lima hari rehat untuk menghadapi Tim Garuda. Bandingkan dengan Timnas Indonesia cuma punya jeda dua hari saja, karena melakoni tiga laga beruntun. Tim Vietnam akan bertamu di Laos pada tanggal 24 November kemudian menjalani pertandingan kedua dan memiliki waktu lima hari untuk mempersiapkan penyambutan Indonesia di Stadion Maidin pada tanggal 30 November, tulis Soha. Sementara tim asuhan pelatih Sinta Eyong akan berangkat ke Myanmar untuk melakoni laga pembuka tanggal 24 November, lalu pulang kampung menyambut Laos tanggal 27 November. Tim Indonesia kemudian harus segera terbang ke Hanoi untuk memainkan pertandingan penting perebutan posisi teratas grup bersama tim Vietnam. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia kini selalu diunggulkan saat bersuah Vietnam. Sebab, kali terakhir kedua tim bertemu, Sinta Eyong sukses membawa skuad Garuda mempermalukan Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi, tanggal 26 Maret tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.